Halo guys Gue ingin kembali lagi Udah lama nih kita ngobrol-ngobrol Tentang tembak kok Tadi gue belajar Abis tembak kok gue belajar Menemuin sesuatu yang menarik Apa yang dia menarik? Ini biasa gue beli ini Makanan pokok Ngobrol gue beli Apa yang menarik? Ah iya ini Tuh Heri tage Seko beko Coklat Gue beli ini Karena gue seneng sih liat bungkusnya tadi Rupanya bungkusnya premium banget Ternyata harganya juga Ya lumayan premium Tadi gue beli Rp 22.000 Tapi Ukurannya lumayan premium ya Gak lagi Resilusi 30 gram net Ini warna yang bagus Gue tadi beli itu karena gue liat Kayaknya Wah kualitasnya mantep ya Dari bungkusnya Tapi Kita liat ya Kita liat ya Kita langsung aja Inboxing Ini 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 gue beli rokok Ini Ini Gara-gara 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 Di luepa guys Di mana guys Di mana guys Tinting guys Di luepa guys Di di luepa gua Nunggu Di luepa Dari lu ini guys dapet apa kertas ternyata enggak harum juga Rp 22.000 lumayan harganya masal dengan 8.000 ini dapet kertas juga dapet papir ya tuh papir heritage haritage juga papir haritage nah itulah pokoknya kita langsung buka aja guys ini gue sih dibawain ya kelas premium tuh ada kliknya ada kliknya tuh jadi jadi aman gak gak bosen gak bakal terbakar tuh aman cepet ini coba bawa ini coklat bawa ini ini gue kepo ini gue kepo coklat coklat lah mantep arumannya guys udah gak perlu lama-lama yang lama bayar hutang orang gak bayar hutang lama kalau nyobain kayak gini gak selama-lama ini teksturnya kalau dari teksturnya sih biasanya kayak gini biasanya kita gak tau nih ini seperti biasa atau enggak kita gak tunggu kita banyak pacet dah udah burung aja udah burung gulung 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 cobain guys pembako rasa coba gitu kayak gimana rasanya aku bakal bikin lu orang meleleh dengan rasa cepatnya tulis teksturnya gitu dibilang kering gak kering dibilang basah juga gak basah biasanya yang pulang-pulang kayak gini enak kayak apa sih kayak kayak roya bubau kayak gitu-gitu peluk yang peluk-peluknya rasanya tuh ya lumayan bisa dibilang enak gulung ini model tembak papir manis kali ya itu ada agak kisip-kisipnya tapi wangi itu nggak bobo-wangi sih dan itu tipis aku disukain ini hampir-hampiran tipis kita lecokin oke kita gulung oke ya dibantu ya oke kita gulung keleng bisa 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 tapi sih ya nggak bisa gulung jadi kayak gimana rasanya kita lihatin dulu yang ini ngebagin wah sebelum dibakar sih dia aromanya gak nyebar sih guys gak nyebar kayak ya adalah kan kadang di bako flavor itu kalau dibuka bungkusnya itu langsung kayak parfum itu nyebar wanginya kalau ini gak ini kita harus cium tapi wanginya tuh pekat kita rasain ya pekat bambang guys kita nikmatin dulu kayak gimana rasanya oke apakah rasanya sepenium tempatnya bungkusnya jadi sedikit 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 rasanya tembok jadi mari kita rapin lalu kita komentarin terima kasih 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 bahwa rasa itu yang dibuka bungkusnya itu gue langsung pakai parfum gitu, gue harus gitu kan kayak kopi atau apa langsung terus gitu, kalau ini enggak tapi kalau udah cium, sebetulnya ketin, itu baunya makasih sampai udah habis segini nih, kita kelihatan 1 cm kenteng sih guys kenteng, jadi enggak enggak ini di mulut agak kurang dapat rasa coklatnya sampai sekarang ya, sampai setia doang ini baru sih baru nyapainya aroma-aroma coklatnya, ya kalau misalkan tembako rasa, mungkin ini kan rokok ya, tembako dilakar aset beda sama vap pot mode beda, kalau itu kan kayak kita kermen, udah aroma aset ngedapet ya mulus juga dapet kalau ini kan rokok beda tembako, aset mungkin ngerakuknya kayak rokok-rokok ini ya sampai nggak nambah ngopi biar nggak miring enak sih guys, tarikannya enak dibilang berapa enggak, enak ditarik tapi buat rasa juga enteng kayak lumis model-model magnum filter lah yang hitam saya bener-bener tarik samsung magnum filter ya rasanya itu begitu ini juga soft kayak sampun amil gitu kalau buat karakter rokok ini sih, gue suka cuma cuma kalau untuk rasa coklat mungkin agak kurang kuat ya nggak nggak se-kuat ekspektasi waktu kita ingin tembak konyak dibakar gitu nikmatnya, logitnya gitu rasa coklat belum dibakar kira-nya kayak gini coklatnya berasa banget kebayang lah ekspektasi gue makan coklat tuh udah gimana tapi kalau pas udah lu bakar untuk rasa coklatnya sendiri sih agak tipis kurang tinggi rasa coklatnya kurang terlalu ada tuh para pot pemakonya pas kita ngisep lumayan enteng-enteng tapi dia berasa banget enteng berasa cuma rasa coklatnya aja sesuai judulnya rasa coklat tapi coklatnya tipis nggak begitu dapet gitu mungkin coklat itu bukan coklat kayak kita makan kue atau makan coklat coklat batangan gitu nggak ya mungkin rasanya tuh lebih ke rasa pahitnya doang pahit coklat sedikit aroma coklat sama pahitnya coklat beda kalau kita makan coklat enak manis es cream coklat itu beda di sini namanya juga rokoi mbako yang didapet sih aroma sedikit aroma sama pahitnya coklat kalau sampai habis tengah nih gue bakar kayak agak pahit-pahitnya coklat tuh ada ini buat tembako rasa sih lumayan ya sih guys memang kita ada tuh kalau gini ya kadang kita beli tembako rasa yang mungkin pakai dia kasih rasa A, B, C, D segala macem terasa bobo-boahan atau apa gitu tapi begitu kita nyobain agak hambar kalau ini ya lumayan masih ya enak tuh betul enak coklat dipahit sama aroma coklatnya masih ada ratanya dan tarikannya enak deh tarikannya sih gue suka tarikannya dibilang enteng hangatnya dibilang berat juga nggak enak pulen ya tembako-tembako pulen lah kayak kaya bobon gitu juga sih tarikannya gitu enak gue sih suka karakter tarikannya doang enak lebih enak lagi pake kopee hitam gue gue merokap apa aja kalo temennya kopee hitam gue enak ditambah gula sih kopee hitam ke manis nih gue ini kopee hitam manis ada gula, ada rasa, ini gula nih kayak kita makan coklat ada manis, ada coklat kalau misalnya kita niat doang, rokok doang dapet coklatnya coklat tight ini enak ya, tarikannya enak tarikannya enak benteng enggak, berat enggak, pas tarikannya gitu oke guys, sampai disini dulu ya kita ngobrolin tembakonya ini kalau kalian minat mau nyari tuh, namanya heritage heritage rasa coklat kumbusnya kayak gini guys oke, sampai sini dulu kejumpaan kita sampai ketemu lagi di tembakot-tembakot berikutnya oke guys, thank you terima kasih terima kasih